Saudara kota Medan Sumatera Utara menabuh genderang perang untuk para pelaku begal yang kerap meresahkan masyarakat. 6 anggota komplotan rampok yang menyatroni sebuah salon ditembak polisi. Satu diantaranya mati. Pima Bastian dikirim ke kamar cenasa Rumah Sakit Bayangkara, Medan Sumatera Utara. Residivis kasus pencurian motor dan narkotika ini tewas ditembak polisi karena berupaya kabur saat ditangkap. Pima Bastian alias Jarot memang sudah lama berbuat resah. Ini yang dia lakukan bersama komplotannya. Keenam orang ini terakhir kali beraksi di sebuah salon pada 3 Juli lalu. Mereka menggondol sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik pengunjung usai menodongkan pistol ke para korban. Saat ditangkap Jarot bahkan menembak polisi dengan airsoft gun. Penangkapan tadi malam, dia ternyata membawa yang kita duga sentri itu airsoft gun. Sempat ditembakkan ke petugas. Ada sekitar 6 tembakan, ada yang mengenai petugas kita. Sehingga anggota melakukan tindakan tegas. Kita tembak pelakunya mengenai bagian dada. Dan ini seperti ini bisa kita lihat korban saat ini sudah disemayamkan. Dari catatan polisi, Jarot dan komplotannya sudah 8 kali beraksi di kota Medan. Wali kota Medan yang geram dengan maraknya kasus begal mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan Polri. Wali kota bahkan meminta pelaku begal ditembak mati karena meresahkan warga terutama di wilayah Medan Utara. Masih sering terjadi, disini dengan polres yang mereka lakukan ke belakangan walaupun harus ditembak mati. Itu kami rasa, kita perlukan hari ini di wilayah Pak Medan. Jarot dan 4 anggota komplotannya menjadi genderang perang yang ditabuh Polres Medan dalam perang melawan begal. Dari 5 orang yang ditembak, satu di antaranya tewas. Ferry Irawan, Kompas Tisi, Medan, Sumatera Utara. Kompas Tisi Five, Berita Terumbrol.